Chelsea menunjukkan mental juara mereka dengan dipastikan lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Dalam laga penentuannya, squad The Blues memperdaya Borussia Dortmund dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Padahal performa The Blues bisa dikatakan inkonsisten pada kompetisi domestik musim ini. Cetak Bull coba merangkum hebatnya mental juara Eropa Chelsea sebagai berikut. Terpuruk sejak mendepak Thomas Tuchel Chelsea memecat Thomas Tuchel dari kursi kepelatihan pada bulan September yang lalu. Saat itu pemilik baru mereka yakni Todd Bohly mendepak sang pelatih karena perbedaan visi dan misi. Bohly bilang kalau Tuchel bukanlah orang yang dia inginkan untuk menjadi bagian dari klub. Di samping itu, dia juga memuji Tuchel yang dianggap merupakan seorang pelatih yang hebat. Thomas Tuchel sendiri memang dikenal sebagai pelatih yang bisa mengangkat performa The Blues. Selama menjabat, dia sudah mempersembahkan berbagai gelar yang bergengsi. Mulai dari Liga Champions, UEFA Super Cup sampai dengan Piala Dunia Antar Klub. Namun prestasi gemilang itu nggak menjamin manajemen untuk bisa mempertahankan Tuchel dari posisinya. Keputusan manajemen memecah Tuchel sempat mendapatkan kecaman dari penggemar The Blues. Mereka menilai kalau Bohly nggak menghargai Tuchel yang sudah berjasa besar untuk klub. Alhasil nggak sedikit dari mereka yang pesimis dengan kiprah Chelsea di musim ini. Sebab manajemen justru mendatangkan pelatih kurang berpengalaman yakni Graham Potter. Di awal kepelatihannya memimpin The Blues, Potter sempat tampil perkasa dalam sembilan pertandingan awalnya. Dari sembilan pertandingan itu, dia sukses mengantarkan The Blues menang di lima pertandingan. Termasuk berhasil memperdaya AC Milan 3-0 di babak penyisihan grup Liga Champions. Hasilnya, skuad The Blues pun dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai pemuncak kelasemen grup E. Graham Potter diminta pergi Sejak kemenangan itu, Chelsea mengalami performa yang pasang surut. Puncaknya terjadi di awal tahun, di mana mereka cuma bisa meraih satu kemenangan dari 11 pertandingan yang dilakoni. Saat itu, skuad The Blues berhasil menang setelah memperdaya Crystal Palace dengan skor akhir 1-0. Di bulan Januari itu, Chelsea pun tercatat cuma bisa mencetak dua gol saja. Memasuki bulan kedua di tahun 2022, skuad The Blues pun gak kunjung bangkit dari keterpurukan. Performa mereka bahkan terus merosot dengan gak pernah meraih satupun kemenangan. Berbagai rentetan buruk tersebut membuat amarah warga Stamford Bridge bergejolak. Mereka menuntut manajemen untuk segera memecat Graham Potter dari kursi kepelatihan. Mirisnya lagi, BBC melaporkan kalau Potter sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari seorang yang gak dikenal. Ancaman itu dikirim melalui sebuah Gmail pribadinya. Gak cuma menyasar dirinya, seseorang itu juga mengancam akan membunuh keluarga Potter. Pelatih Inggris ini pun gak mau menanggapinya terlalu berlebihan. Pasalnya, saat itu manajemen Chelsea menjamin perlindungan untuk sang pelatih dan juga keluarganya. Dia pun gak mau menganggap masalah ini terlalu besar. Potter mengatakan kalau masalahnya tersebut merupakan masalah pribadinya. Tetap dipercaya manajemen Setelah menerima banyak tekanan dari berbagai pihak, manajemen Chelsea justru gak berminat untuk memecat Graham Potter. Hal itu disampaikan oleh pemilik The Blues yakni Todd Bowley. Bowley mengatakan kalau dia masih sangat percaya dengan kemampuan sang pelatih. Alasannya, dia merasa kalau Potter bakal membawa kesuksesan Chelsea di masa yang akan datang. Hal itu berkaca dari kesuksesan yang diraih oleh Mikel Arteta dan juga Jurgen Klopp. Kedua pelatih kenamaan itu sempat menjalani musim-musim yang buruk di awal kedatangannya. Meskipun begitu, Todd Bowley sadar betul kalau ini membutuhkan proses yang panjang. Demi mewujudkan hal tersebut, Chelsea mendatangkan banyak pemain muda pada musim dingin yang lalu. Mulai dari Enzo Fernandes, Mikhailo Mudrik, hingga bomber Atletico Madrid yakni Joao Felix. Pemain yang didatangkan itu kebanyakan punya usia yang masih sangat muda. Hal itu membuktikan kalau proyek yang dijalankan oleh Bowley merupakan rencana jangka panjang. Di sisi lain, Graham Potter sendiri dikenal sebagai pelatih yang cukup tenang. Gak heran kalau mantan pemain Brighton ini banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Di samping itu juga, Potter mengaku sangat menyukai tantangan bersama Squad The Blues. Hal itulah yang mendatari manajemen untuk tetap mempertahankan Potter sebagai pelatih. Berhasil comeback walaupun diterpa masalah Kepercayaan tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Graham Potter. Sebab Squad The Blues kembali gagal meraih kemenangan di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pada laga yang digelar di sinyal Iduna Park itu, Chelsea menelan kekalahan atas Borussia Dortmund dengan skor 1-0. Kekalahan tersebut kembali memantik kemarahan para penggemar Chelsea. Menurut para penggemar, Potter telah salah langkah dalam memilih pemain. Dalam 23 pemain yang diberangkatkan ke Jerman, dia cuma membawa Kei Havertz di posisi ujung tombak. Pasalnya, mantan pelatih Swansea City itu sebelumnya menyingkirkan dua bomber ternama seperti Pierre-Emerick Aubameyang dan juga David Datro Fovana. Usai takluk atas Borussia Dortmund, Chelsea kembali mengalami pil pahit menjelang partai leg kedua. Pasalnya saat itu mereka harus kehilangan Thiago Silva yang natabene jadi back andalan. Selain itu, mereka juga masih kehilangan beberapa pemain seperti Edward Mendy dan juga N'Golo Kante. Meskipun begitu, Chelsea berhasil meraih kemenangan dengan skor dua gol tanpa balas. Dua gol debulus dilesahkan lewat Rahim Sterling di menit ke-43 pertandingan. Namun sebelum gol ini, Sterling sempat menunjukkan aksi lawak dengan menendang angin. Beruntung bola tersebut masih bisa dijangkau dengan baik. Hasilnya, Sterling pun langsung melepaskan sepakan kencang yang menggetarkan gawang yang dikawal oleh Alexander Meyer. Kemudian di babak kedua, Kei Havertz berhasil menambah keunggulan lewat titik putih. Sebelumnya, pemain asal Jerman ini sempat gagal mengeksekusi penalti. Saat itu, sepakannya terlihat cuma mengenai tiang yang berada di sisi kiri gawang. Beruntung, Wasid meminta untuk mengulang kendangan penalti tersebut. Sebab sebelum menendang, ada salah satu pemain yang terlebih dahulu masuk ke area kotak penalti. Hasilnya, pada eksekusi kedua, Kei Havertz berhasil mencetak gol kedua bagi The Blues. Pada akhirnya, The Blues pun memastikan satu tiket lolos ke babak perempat final Liga Champions. Mereka mampu unggul agregat 2-1 atas Borussia Dortmund. Suksesnya Potter menyelesaikan masalah. Graham Potter pun mengaku sumringah dengan kemenangan yang diraih oleh Squad The Blues. Pelatih berusia 47 tahun itu bilang kalau kemenangan ini merupakan hal yang luar biasa. Dia mengaku sangat berat karena harus menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Selain itu, Graham Potter juga mengaku kalau kemenangan yang diraih ini disebabkan karena semangat juang yang tinggi. Potter pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para supporter yang mendukung. Dia mengatakan kalau kehadiran mereka menjadi kunci sukses kemenangan Squad The Blues. Sementara itu, kemenangan Chelsea atas Borussia Dortmund ini juga mendapatkan komentar dari pundit BT Sport yakni Joko. Cole menilai kalau Potter merupakan pelatih yang luar biasa. Alasannya, dia bisa mengatasi berbagai tekanan dan juga mengontrol para pemainnya dengan baik. Di sisi lain, Graham Potter juga berhasil melewati masa-masa yang sulit secara bersama-sama. Itulah ulasan tentang mental Chelsea di Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apakah Squad The Blues mampu meraih juara lagi seperti yang sudah-sudah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.